Halo penikpat film, balik lagi bersama gue, Hadid Pupi Time di Ruang Film. Yuk masuk, silahkan. Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali membuat konten daftar film bulanan di bulan Desember 2022. Kali ini part kedua, karena part kepertamanya akan tayang sebelum ini. Yaitu film internasional. Ada film apa aja di penghujung tahun ini? Langsung kita cek satu persatu filmnya di daftar. Film. Oke penikpat film, kali ini kita akan masuk ke daftar film bulan Desember 2022. Khusus film internasional di part keduanya. Oke, yang pertama adalah film utama yang akan tayang di bulan ini. Tidak lain, tidak bukan adalah film besar. Film terlari sepanjang masa dunia. Yaitu Avatar. Kali ini yang film keduanya. Wah, sudah dinanti-nanti sejak lama, akhirnya Avatar 2 segera tayang berjudul The Way of Water. Mungkin harus melanjutkan cerita yang sebelumnya ya. Dimana setelah ancaman sebelumnya terjadi, kali ini ancaman baru akan datang nih. Dimana Jack harus bekerja bersama dengan Neytiri dan pasukan Rasnavi untuk melindungi planet Pandora. Wah, ini adalah film yang visualnya luar biasa. Sangat besar. Cuman, entah kenapa ya. Dibandingkan film-film lain, gue karena pengen melihat visualnya aja film ini. Bukan karena ceritanya ya. Kalau ceritanya sih sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman karena visualnya oke, layak lah untuk dilantikan di bioskop. Dan bisa menjadi. Ini bisa jadi kategori, apa ya. Release film utama yang bisa ditonton di bulan ini. Oke, selanjutnya ada I Wanna Dance With Somebody. Waduh, yang akan tayang juga bersama dengan Avatar di pertengahan tahun. Atau di pertengahan bulan Desember ini ya maksudnya. Kisah tentang Whitney Houston. Salah satu pokalis pop R&B wanita terhebat yang memiliki perjalanan dari awal sampai dia menjadi seorang luke. Nah, musik. Ya, ibaratnya film tentang biografinya Whitney Houston ya. Keren sih ini. Makin banyak gitu film-film yang mengangkat biografi musisi-musisi terkenal atau artis-artis terkenal. Yang kemarin ada Elvis. Terus ada, kalau di Mew, Mews lagi. Mews pernah. Terus ada juga Queen. Bu Highman Rob Soddy itu yang paling terkenal banget tuh. Film biografinya keren banget sumpah. Yang sekarang adalah giliran Whitney Houston. Oke, kita nantikan aja di bioskop. Bakal banyak sing-alongnya sih kayaknya. Oke, selanjutnya film animasi nih. Ada yang nyempil juga ya film animasi di akhir tahun ini. Yaitu Push in Boots. Dalam judul The Last Wish. Kecintaan Push in Boots pada petualangan telah merenggut nyawanya. Dia telah menghabiskan 8 dari 9 nyawa. Oh iya, gogil sih. Ini kan film tentang animasi hewan kucing ya. Yang katanya sih kucing itu mempunyai 9 nyawa. Nah sekarang kayak dia kehabisan 8 nyawa nih. Gokil. Kita nantikan apakah dia masih bisa mempertahankan 1 nyawa tersisa. Dari petualangan dia yang seru-seru itu. Kita nantikan saja. Aksinya seru dan mengemaskan nih. Seru Push in Boots nih. Bisa jadi pilihan yang cocok buat kalian. Di akhir tahun. Di libur. Libur akhir tahun sih seru ya kalau bareng keluarga. Nah ini salah satu film yang cocok. Oke, selanjutnya ada Men Call It Oto. Apa jadinya kalau kamu membiarkan itu terjahat di jua? Film unik nih disini ya. Genre-nya basicnya sebenarnya drama. Cuman ada eksennya dikit lah. Oke. Selanjutnya akan ada film Bedia. Film komedi tentang makhluk jadi-jadian atau siluman pertama Di India yang dibintangi oleh Varun Dahwan dan Kriti Sanon. Oke. Ini film tentangnya kayak fantasy gitu ya jadinya ya. Film India kayaknya seru-seru ya kalau modelnya fantasy ya. Karena bakal ada visual-visual yang magic yang di luar nalar juga ya. Kalau sendiri dia filmnya seperti apa. Ya pokoknya seru aja gitu kalau film India ada unsur-unsur visual efeknya gitu. Menarik sih untuk dia nanti gitu. Ini film India yang nyelip di akhir tahun ini yaitu Bedia. Dayang di awal tahun ya. Eh awal tahun lagi. Awal Desember tanggal 2. Selanjutnya ada Triangel of Sadness. Pasangan selebriti model fashion bergabung dengan sebuah pelayaran penting untuk orang super kaya. Wah. Basisnya tentang drama seperti kalangan strata sosial yang di atas gitu ya. Keren juga sih ini. Menarik-menarik. Hampir sama kayak film yang apa ya Gucci apa-apa ya yang waktu sebelumnya itu kemarin sempat tayang. Keren sih. Kita nantikan lah. Film selanjutnya di berjudul Triangel of Sadness. Next. Selanjutnya ada Comeback Home. Liburan ke timur laut gunung Changbai berubah menjadi operasi pencarian penyelamatan anak yang hilang. Oh dia kaya terjebak di atas gunung gitu ya. Yang gara-gara ada badai apa ada apa gitu ya. Akhirnya dia kehilangan seorang anak. Jadi operasi pencarian orang nih. Timsar dibutuhkan di sini. Ya timsarnya Isono ya. Bukan timsar Riddle ya. Menarik sih. Awalnya ini kan ceritanya drama keluarga yang berlibur ke gunung gitu. Seru-seruan. Eh ternyata menjadi tragedi yang mengenaskan. Wah. Asik sih filmnya. Comeback Home. Selanjutnya Haunted University. Setiap kampus memiliki cerita horornya masing-masing. Dan banyak sekali kisah hantu yang diturunkan dari kelas ke kelas. Film drama. Bukan drama sih. Horror. Horror Thailand yang unik lah. Biasa ya kalau Thailand tuh selalu mengeluarkan horror-horror yang. Wah. Itu menjadi sesuatu hiburan yang luar biasa ya. Ceritanya unik. Kadang-kadang bagus juga loh ceritanya. Dan. Apa ya. Antar setiap elemen horornya tuh beda-beda kejutannya. Jadi patut dinantilah disini. Selanjutnya ada film The Course of Rosalie. Wah. Apa nih. Keluarga Sinder bersama sang anak Rosalie pindah ke kota kuno. Sesaat mereka sampai para tetangga mulai mati satu persatu. Full horror ya. Oke. Berarti ada opsi horror ya. Selain horror daindo ada horror luar juga yang bisa disaksikan disini. Oke. Selanjutnya ada Horizon Line. Di atas udara sang pilot mengalami serangan jantung dan kini harus berjuang demi menyelamatkan nyawa mereka. Wah ini seru nih. Ini salah satu yang seru nih kalau menurut gue nih. Karena kan perjalanan udara ya. Berarti pesawat kali ya. Menarik sih. Wah kokil. Ini konsep-konsep yang seperti berada di pesawat dan bertahan hidup dan bagaimana pesawat itu mendarat lagi kan itu menarik banget. Konfliknya ya kehidupan sebelum mati gitu. Bertahan hidupnya gue bagaimana. Ya udah otomatis ikhlas lah. Asrah sama yang di atas. Oke. Selanjutnya ada Empire of Light. Sebuah ilusi dan dari kehidupan. Sedikit banget ini divisnya ya. Tapi ya. It's okay. Dari posternya sih menarik. Oke. Selanjutnya ada Babylon. Babylon. Ini tentatif ya. Bisa tayang Desember. Bisa tayang Januari. Tapi kemungkinan sih akan diisi di Desember ini ya. Karena film besarnya sebenarnya film Avatar doang. Karena ada film. Apa jarang ada film besarnya di internasional akhirnya. Mungkin ini bisa diisi sama Babylon ini. Yang bisa dikategorikan film gunam. Sebuah kisah tentang ambisi besar melacak naik turunnya era dekadensi dan kebeblokan yang tak terkendali. Di awal Hollywood. Wah. Kisah awal mula Hollywood ya. Menarik. Dan terakhir ada The Wild. Charlie berusaha untuk menghubungi putrinya dan menjauhi dirinya setelah ia meninggalkannya demi seorang punya. Nah ini juga kemungkinan masuk ke kategori konten film yang akan jadi gudangnya XX1 nih. Kita nantikan tayang apa-apa nih. Ya itu aja beberapa film yang bisa kalian tonton di film internasionalnya ya. Part 2 nih. Di Desember ini. Avatar menarik. Kalau gue sih tertarik sama film itu. Push In Booth bisa jadi opsi lah ya. Seru-seruan sama keluarga. Terus... Haunted University menarik juga sih filmnya. Horizon Land lah kali ya. Seru tuh. Oke. Mungkin yang paling utama ya Avatar lah ya. Yang mungkin gue bakal tonton kemungkinan besar sih. Oke. Kita nantikan film besar lainnya yang akan toyong di 2023 nanti. Karena ini adalah penutup akhir tahun. Wah seru-seruan bersama Avatar. Wah. Kira-kira tembus gak ya dia. Dan menjadi film terbesar apa terlari sepanjang masa lagi gak ya. Mengalahkan rekor pertamanya. Kemungkinan sih gak bakal tembus sampai kayak gitu ya. Kemungkinan. Kalau menurut gue. Ya mungkin ada di bawah Avenger Endgame kali ya dia. Kemungkinan. Posisi tiga lah. Cuman kalau untuk posisi satu rada berat. Tapi kita nantikan. Apa? Bisa aja. Bisa mencapai rekor barunya. Bisa. Kemungkinan. Tapi menurut rejisi gue sih gak lah. Oke. Itu aja mungkin. Daftar film Desember 2022 kali ini. Gak banyak. Banyak malah ya. Kalau di internasional. Yang Indonesia sedikit. Jadi kalian mau nonton film apa nih. Gue sih kemungkinan walaupun sedikit. Film Indonesia gue lebih utama yang film Indonesia. Film internasionalnya mungkin apa-apa doang. Oke. Itu aja dari gue tentang daftar film. Bulan Desember 2022 ini. Selamat menonton. Dan itu dia penutup akhir tahun di bulan Desember 2022. Sampai ketemu lagi di daftar film. Bulan Januari. Di 2023. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Sobat-obatnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hat movie time dia huang film. You'll nonton. Enjoy movie ever. Enjoy movie ever. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.